Dengarkan dengan kolopomo dia berjikir dengan sendirinya dan rasakan getarannya kehidupan roh terasa hidup dan semakin hidup Hidup yang lebih dihidupi dengan hidupnya roh yang terus berjikir dan bisa dikatakan hidup di dalam roh yang sedang berjikir terus terhubung dengan alam ketuhanan Sebelum melanjutkan biasakan menuliskan kalimat salawat Nabi di kolom komentar agar rohani kita terus terhubung dengan hakikat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sang Sejati Orang yang selalu melanggengkan dirinya bersolawat kepada bagina Nabi dan senantiasa bersikir kepada Allah Nisjaya Ia akan terus bertambah dekat kepada Allah dan Rasulnya Seperti Sabda bagina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang paling utama bersamaku pada hari kiamat nanti Adalah mereka yang paling banyak membaca salawat untukku Dan Rasulullah juga memperingatkan Bila mana mereka tidak bersikir dan bersolawat di dalam kehidupannya Bahkan cenderung melalaikan salawat dan zikrullah Maka mereka akan menjadi manusia yang merugi di hari kiamat nanti Sebagaimana sabdanya Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu tempat di mana mereka tidak bersikir kepada Allah Serta membaca salawat kepada Nabi Kecuali Telak mereka akan menyesal pada hari kiamat Adapun zikir siri yang langgeng Yaitu zikirnya para malaikat Yang selalu patuh pada kehendak Allah Dan selalu taat melaksanakan tugasnya masing-masing Sedangkan bagi kita Itu harus melalui latihan-latihan Untuk melaksanakan zikir kepada Allah Dan pada saat Latihan zikir tersebut Tentulah kita akan mengalami berbagai macam rintangan Dan juga hambatannya Tetapi kita harus tetap tabah Karena setiap rintangan dan hambatan Itu sebagai cambuk semangat Untuk terus melaksanakan zikrullah Sebagaimana firmannya Pada surat Al-Aqrab ayat 205-206 Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu Dengan merendahkan diri dan juga rasa takut Dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang Dan janganlah Kamu termasuk orang-orang yang alai Keabadian zikir dimulai dari zikir jahar Nafi dan ispat Bila hatinya tergetar Sekecil apapun getaran di dalam kolpunya Kemudian kamu kembangkan ke seluruh anggota tubuhmu Dan dilanjutkan Dengan gerakan kolpu untuk terus berzikir sir Pada awalnya Mungkin perlu dibantu dengan disuarakan Coba lihat kolpunya sekarang Dan katakanlah Allah 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 Terus rasakan Dan tetapkan rasanya perasaan tersebut Sebab proses ini Mungkin akan membutuhkan waktu Biasanya Hanya satu atau dua hari Agar dirimu terbiasa Atau mungkin Juga bisa berbulan-bulan Sampai kamu mengalami pengalaman spiritual Di dalam zikirmu tersebut Saudaraku Sang sejati Ketika kita bersikir dengan posisi duduk Menghadap hiblat hati kita Hanya kepada Allah Kolpunya juga harus kita suarakan Dengan zikrullah Allah 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 Terus sampai badan kita Tidak merasakan apa-apa lagi Suarakan Kolpunya kita terus-menerus Masukkan lagi Kedalaman yang paling dalam Lalu suarakan lagi Zikrullah Kedalaman yang paling dalam tersebut Dan bantu Dengan asma teragungnya Allah 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 Setelah itu Dengarkanlah dengan kolpumu Biarkan Dia bersikir dengan sendirinya Dan rasakan getarannya Kehidupan roh Terasa hidup dan semakin hidup Hidup yang lebih dihidupi dengan hidupnya roh yang sedang berzikir Yang bisa dikatakan Hidup di dalam roh yang sedang berzikir Akan terus terhubung dengan alat ketuhanan Rasulullah bersabdang Bahwasannya bagi tiap sesuatu ada alat untuk mensucikannya Dan alat untuk mensucikan kolpumu Itu ialah zikrullah Jadi Pintu awal untuk memasuki alat roh Adalah lewat kolpumu Kalau kolpumu sudah dipersihkan Maka lapat laun Ruh kita akan ikut Menyuarakan zikir Dan zikirnya roh Pasti akan mampu Merontokkan hijab jiwa Yang sekian lama Membelenggu setiap diri Yang sulit dipisahkan Dalam surat Asyaf Ayat 9 dan 10 Allah berfirman Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya Dan sesungguhnya Merugilah orang yang mengotori jiwanya Selalu bersikir kepada Allah Akan senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan Sekaligus membersihkan kolpumu serta roh kita Dalam mengarungi perjalanan hidup ini Kesadaran akan mulai nampak Dan apapun Yang dipikirkan Hanya berusaha untuk terus Mendekatkan diri kepada Allah semata Dan ilham-ilham ini pun Seringkali didapatkan Tentunya orang kelupu dan roh kita Sebagaimana firmannya Pada surat Asyaf ayat 8 Maka Allah mengelahapkan kepada jiwa Jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya Jadi Allah juga masih terus menguji dan memberi cobaan Kepada orang yang bertakwa Bisa saja Berupa ngejelekan ataupun kehitaan Apakah dia oleh atau goyah dengan ketakwaannya Atau malah akan bertambah kokoh Tingkat ketakwaannya Jadi sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Dia akan mampu mengantisipasi Dan menangkal dengan kesabaran Dan keteguhan hatinya Dia tetap tegar dalam menghadapi Berbagai macam cobaan Yang menimpa dirinya Dan senantiasa Mengokohkan posisi dalam kesuciannya Yang tidak akan dicemari oleh apapun lagi Karena roh Tetap suci Jadi yang bisa dikotori itu Adalah jiwa bagian luar Dan itu pun Hanya impas dari kotornya kolbu Yang dipengaruhi dari hawan nafsu Serta keinginan diri yang menyesatkan Demikianlah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Di video berikutnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton